Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Jadi beberapa hari ini kita akan memasuki bulan Ramadan Yaitu bulan untuk menenikan ibadah puasa Jadi saya tidak lupa mengucapkan selamat menenikan ibadah Ramadan Semoga kita semua menjadi orang yang bertakwa Tentunya kita bisa melipat gandakan seluruh amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini Tetapi ada satu hal yang akan saya bahas banyak sekali orang yang bertanya dengan saya Kenapa saya sudah menjalankan puasa Ramadan Tentu tidak makan tidak minum di siang hari Tetapi justru berat badan saya tidak menurun Jadi malah stabil itu konsisten Konsisten dalam kondisi gemuk Pada video kali ini saya akan memberikan tip kepada Anda sekalian Bagaimana berpuasa, pahalanya dapat, tetapi berat badan bisa diturunkan Ada beberapa kesalahan orang dalam mengkonsumsi makanan pada saat bulan puasa Jadi pada saat berbuka puasa Kita sering mengkonsumsi hal yang manis atau makanan yang manis dalam jumlah yang lebih banyak Jadi ada kolak, kemudian ada es cendol Kemudian masih ditambah buah-buahan Kemudian juga masih ada kurma Kemudian ada juga yang mengkonsumsi makanan-makanan lain yang manis Nah ini adalah kesalahan pertama Ini adalah merupakan sebuah kesalahan fatal Memang pada saat kita puasa, ini kondisi gula darah kita menurun tajam Kemudian pada saat kita mengkonsumsi yang manis Supli energi bisa akan cepat Karena tidak perlu metabolisme yang panjang Karena gula dari gulungan glukosa maupun sukrosa akan cepat untuk diserap tubuh Tetapi justru ini merupakan kesalahan pertama Nah jadi pada saat kita puasa Terus kemudian berbuka Banyak mengkonsumsi gula Dalam hal ini adalah glukosa dan gula-gula sederhana Justru itu akan meningkatkan insulin di dalam darah Jadi insulin di dalam darah yang tinggi Dia bersifat lipogenesis Artinya pada saat insulin itu tinggi Terus kemudian kita mengkonsumsi makanan Apapun yang dimakan malah justru dia akan bersifat lipogenesis Artinya apa? Akan disimpan Akan disimpan dalam bentuk lemak Inilah sebabnya kenapa Susah sekali berat badan itu diturunkan Pada saat siang dibongkar Tapi begitu berbuka puasa Mengkonsumsi yang manis Kemudian jumlahnya banyak Dia cenderung akan lipogenesis Artinya makan apa saja Setelah kita mengkonsumsi manis Itu akan diubah menjadi lemak tubuh atau lipida Itu kesalahan pertama Kesalahan yang kedua Bolehkah orang berpuasa melakukan aktivitas fisik Tentu boleh Tetapi yang paling penting adalah Pemilihan kapan aktivitas fisik itu dilakukan Sebaiknya aktivitas fisik dilakukan sore hari Boleh Jadi pada saat puasa Kita masih berolahraga Tetapi olahraga ringan Dan paling bagus dilakukan sore hari Yaitu jam 4, jam 5 atau menjelang Menjelang Adzan Mahrib Jadi itu tips yang kedua Tip yang ketiga Pada saat kita berpuasa Menjelang jam 12 Yaitu jam sekitar jam 11 Jam 12 Itu kondisi tubuh kita Sedang dalam kondisi yang sangat lemah Kenapa? Karena di pagi hari Suple energi itu Berasal dari makanan yang Kita konsumsi pada saat sahur Nah setelah suple energi itu menurun Semua makanan yang Dari makanan sahur itu Sudah dibongkar menjadi energi Maka kondisi tubuh kita Akan kekurangan energi Nah kekurangan energi itu Kekurangan energi akan disuplai Dari pembongkaran lemak tubuh Nah kesalahan kita Kesalahan yang ketiga Pada saat kondisi kita lemah Atau kita Kondisinya Dalam kondisi lemes Malah justru kita tidur Sebaiknya Jangan tidur Kenapa? Karena pada saat itulah Titik-titik dimana Lemak itu akan mulai dibongkar Jadi kalau pada saat itu Kita tidur Maka pembongkaran lemak Tidak maksimal Jumlahnya cukup sedikit Nah pada saat kita Beraktivitas fisik Misalnya seperti membaca buku Kemudian kita tetap Masih mengajar Atau kita masih tetap Melakukan aktivitas-aktivitas Kecil di kantor Maka justru pada saat itulah Lemak akan dibongkar Dalam jumlah yang banyak Yang perlu diperhatikan Bahwa pembongkaran lemak tubuh Itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik Jadi berapa banyak lipida yang akan dibongkar Itu seberapa banyak aktivitas kita Artinya walaupun puasa Tapi tetap melakukan aktivitas fisik Itu malah akan menjadi Nilai plus dalam menurunkan berat badan Jadi ada tiga tip yang saya bagikan tadi Yang pertama adalah Jangan terlalu banyak mengkonsumsi yang manis Pada saat berbuka puasa Yang kedua Yang kedua Tetaplah melakukan aktivitas fisik Kemudian Seperti olahraga Terutama olahraga Yang paling bagus adalah di sore hari Kemudian yang ketiga Tetaplah melakukan aktivitas seperti biasa Terutama menjelang waktu Proses metabolisme Dari makanan yang kita konsumsi Pada saat sahur Itu sudah mulai habis Sehingga terjadi peralian Dari energi dari makanan Yang akan disuplai dari pembongkaran Energi dari lipida tubuh Mungkin itu tiga tips sederhana Yang saya bagikan Semoga bermanfaat Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh